A few moments later Cerita anggota TNI dikeroyok oleh sekelompok preman terganas di Gorontalo Perseteruan kedua kubuk tersebut antara kedua prajurit elit TNI dari satuan Raider Melawan kedua belas preman sangar yang berbadan gempal Adegan pengeroyokan tersebut terekam CCTV Kasus pengeroyokan yang menimpa anggota TNI itu bermula dari tempat hiburan malam di Kuen Tiara Club Awalnya terjadi kesalahpahaman antara salah satu anggota TNI berinisial, Sertutte Dengan kelompok preman terganas hingga terjadi percekcokan Setelah adu mulut tersebut, bos preman mendatangi Sertutte Kemudian ia menentang untuk berkelahi Dengan garangnya ketua preman yang berbadan gempal tersebut Langsung mendorong gelas minuman ke dada Sertutte Jiwa prajurit TNI mulai keluar dan menerima tantangan Untuk berduel dengan bos preman terhebat itu Kemudian Sertutte meminta agar tidak melakukan keributan di dalam tempat hiburan Melainkan di luar ruangan saja Rupanya bos preman berbadan gempal itu Pengecut ia telah menyiapkan anak buahnya di luar Setelah mereka sampai di tempat area parkiran Yang terjadi malah pengeroyokan bukan duel dengan bos preman itu Anak buah bos preman dengan berjumlah 11 orang itu Langsung menyerang Sertutte menggunakan senjata tajam Pertarungan tidak seimbang lagi apalagi para preman itu menggunakan sajam Dan hampir Sertutte ditikam dalam insiden tersebut Rekan Sertutte berinisial peratu M yang melihatnya Langsung mencoba melerai pengeroyokan itu Bos preman penguasa kawasan Tim Tiara Queen Gorontalo itu Mengejar Sertutte menggunakan senjata tajam Kemudian peratu M mencoba menyelamatkan rekannya Sertutte Yang hendak jadi sasaran amukan kelompok preman pengecut itu Pengeroyokan berbalik arah setelah Sertutte berhasil menyelamatkan diri Sasaran keganasan kelompok preman itu berbalik kepada peratu M Puluhan para preman itu mengeroyok Prada M Terlihat dalam video bos preman melemparkan batu kepada anggota TNI tersebut Prada M menjadi bulan-bulanan ke-12 preman itu Hingga mengalami luka serius Mendengarkan mereka dari satuan TNI telah dikeroyok Puluhan intel TNI bersama anggota polisi menangkap para pelaku Salah satu pelaku bos preman diringkus tim gabungan TNI Polri Saat melarikan diri di seputaran pegunungan Terlihat anggota TNI Polri berpakaian bebas Menyusuri semak-semak tempat persembunyian bos preman itu Akhirnya pria gempal ini ditangkap petugas saat bersembunyi di semak-semak Saat ditangkap oleh petugas bos preman menangis meminta ampun dan tobat Bos preman ini menangis semakin keras saat diborgol Dan memohon-mohon agar diampuni Ia menangis ketakutan serta meminta agar dirinya tak dipukuli Namun endingnya sangat memuaskan akhirnya muka bos preman itu Bonyok dihajar oleh anggota TNI hingga dilarikan ke UGD